Pemirsa program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai menggelari Yudisium Magister Administrasi Publik yang ke-13 dan Magister Hukum yang ke-6. Yudisium ini merupakan pertama kali dilaksanakan setelah sebelumnya dilaksanakan secara hybrid di kampus dengan jumlah yang sangat terbatas. Yudisium Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai kali ini diikuti oleh 108 orang Yudisiawan dan komposisinya terdiri dari Magister Administrasi Publik atau MAP sebanyak 60 orang dan Magister Hukum sebanyak 48 orang. Ketua Panitia Yudisium Dr. Ida Ayub Putul Sri Widjani berharap para Yudisiawan dan Yudisiawati bisa mengamalkan ilmu yang didapatkan selama bersetudi di program Pasca Sarjana UNR. Selain itu bisa menjaga nama alameter Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai. Harapan kami kepada para Yudisiawan kedepannya yang pertama bisa mengamalkan ilmu yang didapatkan selama bersetudi di program Pasca Sarjana baik itu MH maupun MAP. Yang kedua bisa menjaga nama baik secara personal kemudian lembaga dan juga alameter serta bisa mengembangkan dan mensosialisasikan Universitas Ngurah Rai pada umumnya dan program Pasca Sarjana pada khususnya baik itu program studi Magister Hukum maupun program studi Magister Administrasi Publik. Sejak pandemi COVID-19 baru kali ini Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai melenggarakan Yudisium secara luring yang sebelumnya hanya dilakukan secara hibrid. Menurut Direktur Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai Dr. Nyoman Diyah Utari Dewi, Yudisiawan dan Yudisiawati kali ini sebagian besar yang telah bekerja di instansi pemerintah daerah di Bali, bahkan ada yang telah ditugaskan di luar Bali. Selain itu juga bekerja di swasta, notaris, jaksa, hakim, imigrasi, basarnas, komplisian, dan lainnya. Hampir 99% telah bekerja. Yang mengakui ke depan akan mengembangkan Pasca Sarjana UNR dengan mempersiapkan program studi tambahan seperti Magister Manajemen dan Magister Teknik. Terlebih pihaknya telah memiliki dosen doktor dengan prodi tersebut. Kami ke depannya akan mempersiapkan prodi Magister Manajemen dan juga Magister Teknik karena kami sudah memiliki doktor-doktor yang sudah siap untuk membangun prodi baru tersebut. Nah, untuk tema dari Yudisium pada kali ini adalah kita mendukung presidensi Indonesia di G20 dengan tema Recover Together, Stronger Together. Yudisium ini turut dihadiri Ketua Yayasan Jagadita Dr. Ana Agung Gederake, peserta Rektor Universitas Mulai Rai, Dr. Niputu Tirkawidanti. Dalam sambutannya, Rektor UNR menyampaikan rasa bangga dengan alumni Magister Administrasi Publik dan Magister Hukum yang ada yang telah sukses di mana-mana mengwarnai birokrasi pemerintahan baik di Provinsi Bali maupun Kompeten-Kempeten di Bali, begitu juga di sektor lainnya. Ditegaskannya di dunia pendidikan, hubungan dosen dan mahasiswa atau anak didik dan guru adalah selamanya. Untuk itu ia berpesan untuk tetap menjaga maruah diri sendiri, maruah institusi, serta maruah bangsa dan negara. Indrawan, Bali TV